Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami guys Mina Glewong Farm Channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar Video kali ini kita akan membagikan Cara membuat kolam guys Cara membuat kolam banner ya Atau kolam terpal Ini di belakang saya sudah siap tempatnya Mari kita lihat guys Ini namanya kalau disini watu kumbung guys Saya memilih ini karena ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain Misalkan nanti kalau ingin buat rumah Kita bisa pakai ini untuk fondasinya Selain ini biasanya teman-teman juga Yang memakai itu guys Seng atau gafalum ya Lalu kita pancang dengan Batang bambu atau Kita cor juga bisa Atau ada yang pakai Anyaman bambu itu guys Kalau disini disebutnya gedek ya Kalau pakai Gedek itu bisa Lapuk guys Kalau ini awet Dan semakin lama juga Semakin keras ini guys Semakin lama semakin mengeras dia Kayak Jadi batu Dan di sebelah sini Bak kontrolnya Kita Plaster guys Ini kita plaster ya Ini kita kasih Lubang buangan Lubang buangan Nanti Arahnya kesana guys Nah ini lubang buangannya Yang sana Lebih tinggi guys Terus yang sebelah sini Sebelah buangan ini rendah Setelah itu kita lem Pakai lem ini Lem kuning Raja Wali Kita tempelkan disini ya Kita bersihkan dulu Ini Lalu kita Kasih lem Tunggu lemnya kering Baru nanti kita tempel Terpalnya Atau Bannernya Oke Ikuti terus kegiatan kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya guys Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sekarang kita Tata dulu ini guys Kita posisikan Pocoknya Tepiannya Kita Sama ratakan Biar nanti Enggak meluntir Enggak menceng ya Kita tata Kita atur Posisinya Biar nanti Enggak ada Lipatan Lipatan Guys Biar Lipatannya Ngumpul Di pocok Dan kelihatan Rajin Seperti Seperti apa Seperti apa Nanti Hasilnya Ikuti terus Sampai habis Jangan lupa Jangan lupa Comment Dan subscribe Mas Bongol Sedang berusaha Menarik Bannernya Guys Ini lumayan Berat Bannernya Guys Karena Ini Jenis yang Paling bagus Ini Harganya Juga Lumayan Satu Meternya 14.000 Guys Kalau Ada Berapa Macam Jenis Ini Jenis Yang Paling Atas Biasanya Kita Nyebutnya Ada Cina Korea Dan Jerman Kayak Gitu Biasanya Itu Kelas Kelasnya Banner Ini Yang Jerman Ini Kita Nyebutnya Guys Ini Agak Mahal Ini Kualitasnya Juga Terjamin Tahan Panas Dan Hujan Ini Oke Oke Aja Ini Selama Kolamnya Terisi Air Itu Malah Lebih Awet Punya Saya Yang Sudah Terpasang Itu Sudah Sekitar 8 Tahun Guys Tapi Masih Kuat Di Sobek Aja Belum Bisa Digunting Pun Susah Guys Ada Benang Benang Nya Kayak Gitu Itu Bedanya Banner Sama Terpal Kalau Terpal Itu Biasanya Empat Tahun Sudah Lapuk Ya Guys Kalau Banner Lebih Tahan Walaupun Harganya Mahal Tapi Pemakaiannya Juga Lama Jadi Sekalian Kita Kerjanya Sekali Pasang Dan Nancap Disitu Selamanya Dia Guys Kalau Terpal Nanti Kita Balik Empat Tahun Kayak Gitu Ganti Apalagi Kalau Untuk Ikan Konsumsi Biasanya Bocor Kecil Kecil Kayak Gitu Kalau Terpal Guys Kena Patilnya Ikan Lele Oke Ini Kita Lagi Men Setting Guys Bantu Bapak Saya Juga Ini Setelah Lurus Nanti Baru Kita Buka Lagi Yang Sebelah Buangannya Kita Tempel Lem Dulu Dan Nunggu Lemnya Kering Setelah Itu Kita Kembalikan Lagi Kita Tutup Sekalian Kita Menempelkan Bannernya Ke Lubang Buangan Yang Di Plaster Ladi Ya Ini Om Bongol Guys Ini Biasanya Tentuin Saya Di kolam Ini Lagi Kalau Ada Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Dia Selalu Hadir Tampangnya Om Bongol Sangar Lah Jadinya Seperti Ini Guys Ini Belum Kita Lem Sekarang Kita Lem Dulu Kita Tunggu Kering Lalu Kita Tempel Nempelnya Sekalian Kita Isi Air Sama Nata Ini Biar Nggak Ada Lipatan Lipatannya Oke Kita Lem Dulu Sekarang Guys Ini Kita Lem Kita Tunggu Kering Dulu Lem Ini Kering Agak Lumayan Lama Ini Harus Bersabar Ini Harus Benar Benar Kering Semakin Kering Semakin Kuat Nanti Daya Rekatnya Guys Oke Kita Tunggu Beberapa Saat Nanti Kita Tempelkan Ini Nah Ini Sudah Kering Lalu Kita Tempel Tinggal Kita Dorong Aja Dari Dalam Bandernya Guys Jadinya Seperti Ini Kita Tutup Lagi Nah Setelah Itu Kita Tindih Biar Dia Nggak Gerak Ya Batu Batak Sambil Kita Isi Air Kita Tata Lagi Guys Biar Nggak Ada Lipatan Lipatan Lipatannya Kita Kumpulkan Di Bojokan Ya Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Sudah Mampir Di Channel Kami Oh Mari Kita Isi Air Dulu Guys Kita Natanya Dari Tengah Guys Nanti Sisanya Di Pojok Pojok Lalu Pojoknya Kita Lipat Seperti Ini Nah Ini Lipatannya Buka Dulu Mas Bongol Nah Ini Lipatannya Seperti Itu Ini Ini Mas Bongol Teman Saya Yang Suka Bantuin Saya Halo Halo Guys Halo Biasanya Mantin Saya Sebenar Di Kolam Guys Ini Ya Kacin Ya Jadinya Yang Ini Belum Ditata Tapi Sudah Nata Sendiri Guys Setelah Sini Guys Kita Tinggal Rapikan Pojoknya Ini Belum Ini Juga Belum Oke Yang Itu Nanti Juga Lipatannya Sama Seperti Kayak Tadi Oke Guys Itu Saja Setelah Tertata Semua Terisit Air Sedikit Baru Nanti Kita Lepas Kita Lubangi Kita Lem Tadi Kita Lubangin Pakai Silet Atau Carter Carter Sudah Jadi Guys Sekarang Kita Ambil Pati Batanya Ini Guys Lalu Kita Lubangi Pakai Silet Biar Lebih Lebih Dekat Ya Kita Cari Dulu Lubang Paralon Pipanya Disini Kita Pecah Seperti Ini Seperti seperti ini guys nanti kita rapikan ya Nah ini jadinya guys rajin kan lubang buangannya ini airnya mengalir sana guys Nah kita lihat ya ini rapikan guys kita lihat pojoknya ya Nah nah pojoknya seperti ini rapi nih bawahnya juga enggak ada lipat-lipatannya akhirnya Hai langsung mengalir ke kontrolnya sini surut jana masih ada berarti tandanya betul ini guys semuanya ngelir ke sini yang sini lebih rendah Oke guys demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih sudah ngikutin terus video kami dari Mina Clewong Farm jangan lupa like comment dan subscribe ya guys bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kami upload video-video lagi terima kasih salam sukses petani ikan air tawar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai